Raja-raja yang moksa saat ini sudah bersatu, di Nusantara itu sudah bersatu mempersiapkan diri untuk akhir zaman. Saat ini, kisah Sabdo Palon banyak dibicarakan. Muncul narasi, Sabdo Palon akan menagih janji karena tahun 2020 tepat 500 tahun penasehat Prabu Brawijaya kelima ini moksa di Gunung Lawu. Sesuai janjinya, Sabdo Palon akan datang kembali setelah 500 tahun untuk mengembalikan masa kejayaan yang dahulu diraih bersama Kerajaan Majapahit. Sabdo Palon adalah pejangga Kerajaan Majapahit yang menguasai ilmu Kanuragan. Merupakan penasihat utama Prabu Brawijaya yang sakti Mandraguna. Dahulu, Majapahit mengalami masa jaya megah mewah. Kerajaan Majapahit tampil sebagai negeri yang agung dan termasyur di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Timur Tengah, Afrika, dan sebagian benua Eropa. Di tengah kejayaan inilah Sabdo Palon tiba-tiba kecewa. Pada tahun 1520 riwayat Kerajaan Majapahit benar-benar tamat. Penasehat Prabu Brawijaya ini melangsang lantas moksa. Sabdo Palon bersumpah setelah 500 tahun kemudian akan menjelma turun ke bumi demi kejayaan Nusantara. Jadi memang moksa itu di dalam agama kita itu memang tidak ada ya. Itu hanya seperti pelajaran di luar. Kali ada juga. Jadi, moksa itu memang pernah dialami salah satunya adalah Ratun Yukis. Moksa sendiri itu bagaimana? Sebenarnya saya sendiri juga belum tahu persis. Tetapi saya hanya mengamati dari beberapa cerita. Kemudian dari beberapa cerita raja-raja yang memang hilang. Moksa itu orangnya mati atau enggak itu Pak Ustaz? Setahu saya enggak. Orangnya itu... Enggak mati Pak Ustaz? Insya Allah enggak mati. Ini subyektif saya. Nah, kali akhirnya mengunci ilmu mantra yang dia ucapkan, dia hilang. Kemudian mengunci karena dia ingin tidak terbebani dengan sifat manusia. Sifat manusia itu ya ada matinya, ada ininya. Jadi, seperti mengunci. Bagaimana itu bisa mengunci? Itu hanya Allah Ta'ala yang punya ilmu-ilmu begitu. Kan Allah ya. Masa ada jin punya ilmu begitu? Bukan atas izin Allah. Jangan disalahkan jin ya. Kan begitu ya. Nah, jadi saya hanya melihat dari kekuasaan Allah aja. Itu kekuasaan Allah aja. Nah, sehingga orang yang begitu terkunci. Sehingga dia hanya bisa hilang. Nah, hilang dia di mana? Nah, hilang dia dia bisa antara jin dengan manusia. Di alam itu. Di alam itu aja dua. Berarti satu ketika nanti seseorang atau siapa yang moksa itu kemungkinan bisa akan... Nah, kalau memang moksa itu mau wujud seperti manusia biasa, ya kali bisa, kali. Tapi dia harus ketemu dengan seseorang yang... Orang tersebut itu memang insya Allah atas izin Allah mampu dia. Atas izin Allah mampu. Sudah, tidak itu. Ya, gimana caranya mampu? Ya, dicari aja di dunia ini. Kira-kira siapa yang tahu tentang moksa? Bagaimana mengunci ilmu moksa itu mengunci dari ilmu hilang? Nah, kalau ada orang yang... Jadi, intinya adalah moksa itu terkunci oleh sesuatu. Jadi, ilmu menghilang terkunci ilmu lain yang memang dia senantiasa ada di dunianya para jin. Kalau dia raja, berarti jin itu mengaklit figur rajanya dia. Sehingga dia membawai ya jin, ya teman-temannya dia yang pada saat itu diajak moksa. Ya, raja, ya patehnya, ya huru-balangnya, orang dipercaya. Kemudian, moknya yang bawa, yang ngurusin hewan-hewan kesenangan dia, ya itu diajak hilang semuanya. Kalau dia mau mengaminkan, ya sudah. Mengaminkan itu mau, maksud saya bukan mengaminkan secara Islam, ya. Dia itu istilahnya, ya, ya Prabu, ya Gusti, mau. Yang ngumpul, hilang. Moksa yang moknya Brawijaya, moksa Gajah Mada, moksa Joyo Boyo, moksa... Kemudian Ratu Sima, moksa, kemudian Prabu Siwiwangi, moksa Budawaka, Bramakandi, moksa. Banyak, Sumatera juga ada, saya lupa ya, di situ. Jadi banyak sekali yang moksa, lah itu gimana moksa? Saya juga tidak tahu kenapa mereka itu moksa, kenapa moksa itu kok banyaknya dari Indonesia. Terima kasih telah menonton! Raja-raja yang moksa saat ini sudah bersatu di Nusantara itu sudah bersatu mempersiapkan diri untuk akhir zaman. Karena mereka sendiri sudah tahu. Jadi mereka, raja-raja yang moksa itu bersatu, bersatu di Sunantara. Ada Budawaka, ada Bramakandi, ada Prabu Siwiwangi, ada Ratu Sima, ada Brawijaya, ada Gajah Mada juga ada. Ada yang dari Sumatera juga ada, cewek, siapa itu, lupa saya. Tapi itu cuma di Indonesia? Di Indonesia adanya. Oke. Di Indonesia. Kenapa di Indonesia seperti itu? Tidak tahu saya. Tidak tahu saya. Tidak tahu saya. Saya tidak tahu, memang benar. Cuma saya dengar, memang mereka sudah mempersiapkan diri untuk, kata mereka untuk perang katanya. Tidak tahu saya tidak tahu. Jadi kita sebagai generasi terakhir, istilahnya harus bisa memilah-milah ya. Mana yang harus diikuti, mana yang benar, mana yang dilihat ya. Iya. Oke. Bu, kita lanjut ya, Bu. Tidak tahu dia punya ilmu, tapi memang, saya kan tidak pernah utak-utak ilmunya dia. Tapi dia bilang, Ustadz, kok saya dengar raja-raja yang muksa di Nusantara ini kok mau bersatu. Kenapa? Saya tidak tahu. Ini awalnya seperti itu. Terus, lama tidak ketemu, ketemu lagi. Ustadz, akhirnya raja-raja Jawa mau bersatu. 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 Bersatu nih raja-raja yang muksa itu. Bersatu. Bersatu. Dikuatkan. Kok katanya, mau mencari seseorang. Yang menurut mereka, menurut para raja-raja yang muksa itu, orang itulah yang mati akan menjadi umpulan di akhir zaman. Bahkan bingung saya. Loh, saya tidak tahu, saya tidak mengerti jaman itu. Siapa orang itu? Mereka masih mencari seseorang. Kenapa? Karena orang itu sudah. Cuma ini masih mencari. Karena terbatasan raja-raja yang muksa itu sudah mendapatkan. Saya juga tidak mengerti. Kok mereka yang di kerajaan itu hanya. Saya diceritain sih. Biasanya kan, Jawa Barat sama Jawa Tengah atau Jawa Timur kan tidak cocok. Dulu ada orang-orang. Ini yang saya tanya, kamu di Jawa Timur ketemu siapa? Ketemu Prabu Brawijaya. Terus kalau di Jawa 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 Barat ketemu. Tapi dia tidak ketemu. Siapa itu? Prabu Sidi Mahi tidak ketemu. Tapi ketemu seorang. Aku asal-atasannya yang dikalupakwa. Gitu. Terus mereka menyatu. Mereka menyatu sekarang.